Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton terus sampai selesai ya Oke teman-teman bahan-bahan yang perlu dipersiapkan Yang pertama adalah 3 saset bubuk coklat Disini saya menggunakan merek Joko Drink Yang kedua 1 saset susu kental manis coklat Kemudian yang ketiga topping Disini saya menggunakan topping keju dan coklat secukupnya merek apa saja Yang keempat 3 cup ukuran 12-14 oz Kemudian yang kelima 500 ml air putih Yang keenam es batu secukupnya Dan yang ketujuh 6 sdm gula pasir Cara membuat es coklat kekinian monster 2022 Teman-teman sangat mudah Yang pertama siapkan blender Lalu siapkan cup ukuran 12-14 oz Dan masukkan es batu secukupnya ke dalam cup Semakin banyak es batunya semakin segar dan dingin Lalu masukkan air secukupnya Jangan banyak-banyak Kurang lebih ya 1 cup itu 150-an Ini adalah takaran membuat es coklat kekinian monster per cup Berhubung disini saya ada orderan pesenan 3 cup Jadi langsung saya buat resepnya 3 cup Teman-teman bisa pertama kali masukkan bubuk coklatnya ke dalam blender Atau masukkan air dan es batunya ke dalam blender Jadi bisa dibolak-balik ya Bebas pokoknya Yang penting airnya 450 ml Ditambah es batu secukupnya Dan 3 saset bubuk coklat cokotering Plus 6 sdm gula pasir Karena bubuk coklatnya disini kurang manis Apalagi sudah kecampur air dan es batu Tapi bagi teman-teman yang kurang begitu suka dengan manis Tidak perlu pakai gula pasir Cukup airnya diganti dengan susu cair Insya Allah lebih mantap Selanjutnya teman-teman di blender kurang lebih lamanya 1 menit Atau sampai tercampur semuanya Dan untuk menghasilkan rasa coklat yang dominan Kalau bisa airnya jangan terlalu banyak Jadi semakin sedikit airnya maka semakin terasa coklatnya Teman-teman juga bisa menggunakan bubuk coklat yang lain Seperti pop ice Kemudian beng-beng Coklatos KKU Dan lain-lain Hebat ya pokoknya Selanjutnya teman-teman Siapkan cup Disini saya menggunakan cup ukuran 12 oz Merk Starindo Teman-teman juga bisa menggunakan cup ukuran 14 oz Dan sebelum bubuk coklat yang sudah di blender tadi dimasukkan ke dalam cup Supaya cupnya ini kelihatan menarik Dan membuat konsumen semakin tertarik Maka disini cupnya saya beri layar keliling dari susu kental manis coklat Jadi prakteknya seperti ini ya teman-teman Jadi teman-teman ini bisa menjadi ide jualan minuman kekinian Es coklat monster Caranya sangat mudah Lalu bahan-bahannya juga murah Kalau dijual Untungnya Banyak Teman-teman bisa jual Dari harga 4 ribu Per cup Atau menyesuaikan daerah teman-teman Plus Kalau ditambah topping Tambah 2 ribu Jadi per cup Kalau pakai topping Harganya 6 ribu Atau menyesuaikan harga bahan-bahan Di daerah teman-teman Ini pangsa pasarnya teman-teman Yaitu anak-anak sekolah Dari SD, SMP, sampai SMA Insya Allah Dengan harga segitu Sangat terjangkau Murah Dan ekonomis Ditambah Sudah ada Toppingnya Oke teman-teman Selanjutnya Atasnya Saya beri topping Dari coklat batangan Yang diserut Disini coklatnya Tidak ada mereknya teman-teman Jadi saya beli Di pasar Langsung coklat batangan Tapi monggo teman-teman Bebas Menyesuaikan harga Minumannya Teman-teman Juga bisa menambahkan Coklat batangan Yang warna-warni Untuk menambah Menu toppingnya Disini ada 3 cup Teman-teman Toppingnya Berbeda-beda Cup pertama Saya beri topping Coklat Kemudian Cup yang kedua Toppingnya Coklat Campur Keju Dan cup yang ketiga Toppingnya Full keju Jadi minuman ini Saya beri nama Es coklat monster Karena Hampir semuanya Bahan-bahannya Dari Coklat Ada pun toppingnya ini Merupakan variasi saja Untuk menarik Konsumen Jadi supaya Minuman ini Semakin Menarik Teman-teman Juga bisa menambahkan Topping yang lain Seperti Oreo Messicella Waffer Beng-beng Roti Dan lain-lain Bebas ya Selamat mencoba Oke Oke teman-teman Resep Cara Membuat Es coklat Kekinian Monster 2022 Sudah jadi Semoga Video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Jangan lupa Dukung terus Channel ini Aam Salman 354 Dengan cara Like Comment Share Dan subscribe Serta tekan Tombol loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Dengan Video-video Terbarunya Oke teman-teman Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai berjumpa Di tutorial Berikutnya Sampai jumpa